Kita lakukan saja sesuai aturan Itu hidup akan lebih tenang Termasuk menjalankan usaha Apalagi undang-undang HPP yang baru ya Iya betul Undang-undang HPP itu harmonisasi peraturan perpajakan Untuk orang pribadi yang melakukan usaha Sampai dengan 500 juta pertama tidak kena pajak sama sekali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang para pemirsa di Yarsi Podcast Berjumpa lagi bersama saya Iman Dwi Al-Munandar ya Selaku host di Yarsi Podcast Baik teman-teman semuanya ini adalah pertemuan kedua kita Untuk membahas tentang tema-tema yang sedang menarik diangkat di dunia publik Kali ini kita akan sedikit mengangkat tema tentang pajak Tentunya pajak ini suatu hal yang sangat menarik saat ini Untuk kita bahas dan kita pelajari Karena ada dua sisi Perlu teman-teman ketahui pertama Dari sisi manfaat Tentu pajak ini tidak bisa kita menutup mata bahwa Dengan penghasilan pajak yang merupakan penghasilan terbesar untuk negara Memberikan banyak manfaat khususnya bagi kita yang menggunakan dan memanfaatkan fasilitas umum dalam kehidupan kita sehari-hari Kemudian dari sisi gelapnya memang tidak bisa kita tutup mata juga dari berita-berita yang diangkat di publik Terkait dengan kasus-kasus yang terkadang mengenai para ASN-ASN yang bekerja di dunia pajak Namun sebelum kita jauh mengulik tentang itu kemudian membahas tentang kasus-kasus kemudian pemanfaatannya Mari kita belajar bersama tentang pajak Dengan seorang pakar yang sudah kita hadirkan di ruangan ini Yaitu Bapak Dr. Suhirman Majid S.S. Selaku dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi Selamat datang Bapak Suhirman Terima kasih Mas Iman Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ini habis ngajar atau langsung dari rumah ke Yarsi Pak? Tadi kebetulan ada acara rapat pagi Oh iya? Hari Jumat tidak ngajar Oke Jadi khusus ibadah kita Khusus ibadah Alhamdulillah Baik Pak Suhirman menarik sekali tadi saya sudah menyampaikan di awal ya terkait dengan pajak Perlu sebenarnya untuk kita memberikan edukasi Saya selaku orang yang saat ini memang tidak mengerti banyak tentang pajak Pak Saya tahunya bahwa saya sudah punya NPWP sehingga saya wajib pajak Mungkin boleh dong Pak dijelaskan apa sih itu wajib pajak bagi masyarakat Kemudian apa manfaatnya dan apa dampaknya ketika kita tidak melunasi atau membayar kewajiban kita Begitu Pak Jadi Mas Iman Kalau kata orang dalam hidup itu yang pasti itu balak, jodoh, riski, maut Nah satu lagi pajak Pasti Pasti ya Pak Pajak itu kontribusi kita masyarakat Baik kita pribadi maupun perusahaan atau badan kepada pemerintah Yang bersifat wajib Wajib Jadi kata wajib itu kalau tidak dilakukan berarti ada sanksinya Betul Uang itu digunakan oleh negara atau pemerintah Untuk menjalankan roda pemerintah Dan satu lagi ciri pajak itu bahwa kita yang membayar pajak Tidak merasakan secara langsung mempaat apa yang kita bayar tersebut Itu ciri-ciri pajak Jadi mempaat langsungnya tidak dirasakan Tidak dirasakan Beda sama retribusi Parkir misalnya kan Iya betul Dapat tempat parkir Kita bayar parkir Pajak tidak Kita bayar pajak Uangnya kita tidak tahu kemana Iya betul Dalam tanda petik ini Kira-kira itu gambaran mengenai apa sebenarnya pajak itu Iya Oke baik Tentunya kita penasaran Pak Penasaran karena kita tidak bisa merasakan langsung tadi ya Tentang apa namanya terkait dengan apa yang sudah kita bayarkan kepada pemerintah Lalu dari apa kita bisa yakin bahwa pajak itu betul-betul diberikan manfaatnya untuk masyarakat Nah jadi betul tadi awal statement Mas Iman awal tadi bahwa penghasilan negara kita ini sumber utamanya pajak Betul 83 persen 83 persen Luar biasa Jadi berapa cuma 17 persen ya yang bukan pajak ya Lainnya dari pajak semua Berarti BUMN kita itu hanya memberi kontribusi sangat sedikit Luar biasa Kontribusi dari siapa yang boleh mananya Rakyat Nah itu punya disitu Dari situ Nah jadi dari pajak ini Apa kita yakin pajak itu digunakan oleh negara atau pemerintah Nah itu Pak itu pertanyaan saya juga itu Sebenarnya Sebenarnya kalau uang itu sudah masuk Ibaratnya ya Kalau uang itu sudah kita bayar Pajak sudah kita bayar itu sudah aman Sudah aman Sudah pasti masuk itu Tidak akan kemana-kemana Ya Tinggal pemerintahnya menggunakannya dengan baik atau tidak Tapi tidak akan masuk kantong pribadi lagi Tidak akan masuk Pak ya Kantong pribadi lagi Ya oke Nanti kalau kita ngobrol Berarti yang masuk kantong pribadi itu bukan yang sudah masuk secara sah itu Oke ya ya Nah jadi kalau sudah bayar pajak Pajaknya digunakan untuk apa Nah disinilah pemerintah menggunakan dalam sesuai dengan APBN nya Anggaran pendapatan belanja negara Oke Untuk membayar ASN Untuk membangun infrastruktur Untuk membayar utang dan lain-lain Kira-kira begitu Oke baik ya Memang Memang menarik ya pajak ini Terus apa namanya begini Pak Kasus yang paling banyak terkait dengan pajak ini kan Tadi kan Bapak sudah bilang ya Bahwa apa namanya Kita pastikan bahwa apa yang kita bayarkan Dalam pada saat membayar pajak itu Pasti masuk ke dalam kas negara Bukan masuk kas pribadi Iya Yang masuk dalam kas pribadi tentu Tentu melalui hal-hal yang lain Pak ya Karena kasus begini Pak Kasus terbesar kalau menurut Apa yang muncul di berita Pak ya Di berita-berita nasional itu Sebagian besar bahkan hampir 90% itu karena suap Pak Bagaimana seorang pejabat pajak kok bisa apa namanya Bisa kemudian melakukan itu terhadap perusahaan Apa yang menjadi ketakutan perusahaan ketika mereka itu tidak membayar pajak begitu Pak Sehingga ini menjadi edukasi bagi perusahaan-perusahaan begitu Pak Iya Nah jadi Mas Iman Sistem pemungutan pajak di negara kita itu Ada tiga ya Untuk pajak penghasilan menggunakan sub assessment system Jadi wajib pajak itu menghitung pajaknya sendiri Iya Membayar pajaknya sendiri terus lapor sendiri Oke Semua dilakukan oleh wajib pajak Sehingga wajib pajak tanda petik Yang nakal Yang gak jujur Itu akan melakukan kesempatan itu karena dia ngitung sendiri Iya Untuk merekayasa Perhitungan dan pembayaran pajak Oke disitu poinnya Oke Setelah dia lapor baru para pejabat pajak atau piskus dalam hal ini kantor pelayanan pajak Akan melihat laporannya Ini hitungannya udah benar belum Iya Dokumen pendukungnya udah lengkap belum Dan lain-lain dan lain-lain Nah pada saat itu nanti akan ditentukan Misalnya ini Perusahaan A Dia seharusnya bayar 10 miliar Iya Tapi dia ingin bayar 1 miliar saja Iya Terus kantor pelayanan pajak mengitung Kok ini perusahaan A ini beda sendiri sama yang lain Yang sejenis Katakanlah Yang lain lebih kurang 10 miliar kok Kenapa dia 1 miliar Nah ini Pejabat pajak yang benar Ya tentu dipanggil Dikasih tahu kenapa Minta penjelasan dan lain-lain Iya Tapi pejabat yang Tanda petik Iya Menggunakan kesempatan Untuk kepentingan sendiri Nah ini kesempatan bagi dia ini Dipanggil untuk kepentingan sendiri Betul Pak seharusnya 10 miliar loh Pak Iya Bapak kok cuma bayar 1 miliar Bagaimana ini Ya Nah disitulah Mulai permainan itu Mulai permainan disitu Iya Kan 9 miliar Bisa mereka bagi 2 itu Iya kan Oke Bapak bayar 5 miliar saja Atau Bapak 3 miliar saja Pak Iya kan Nah 3 miliar saja Berarti Sisanya Sebagian untuk pejabat Dan lain-lain Iya Itu Salah satu Solusi yang Nah bukan solusi ya Kerjasama yang Dilakukan antara Wajib pajak yang tidak benar Iya Dengan pejabat pajak yang tidak benar Iya Nah itu Bisa juga Dengan cara lain Jadi direkayasa dari awal Jadi bukan setelah lapor ketahuan Tidak benarnya baru Kerjasama mereka Betul Dari awal bisa juga kerjasama Ya Oke baik Pak Tapi Apa yang Begini Pak ya Kalau saya nih ya Ini kesalahan dari Kebijakan dari Pak Direkturat pajaknya Atau bukan ya Ini mohon penilaian Bapak Sudah tahu bahwa pelaporan Yang Laporan yang sifatnya dilakukan mandiri itu Akan muncul bias Bias berupa rekayasa Yang Bapak jelaskan tadi Iya Kenapa Tidak pembayaran pajak itu Langsung saja Pemerintah yang hitung Dari potong atas Pemerintah yang hitung Jangan nyuruh kita yang hitung Jadi Jangan salahkan saya berbohong Orang disuruh Saya lapor sendiri Iya Begitu Iya Jadi Mas Iman Ada sistem lain Yang namanya Oficial Oficial itu pemerintah yang hitung Kita tinggal menunggu tagian saja kan Iya Contohnya PBB PBB P2 Pajak bumi dan bangunan Oh iya Tinggal menunggu tagian saja kan Iya betul Tetapi Masing-masing sistem itu Ada kelemahannya Dulu sebelum Sub-assessment Kita juga pernah menggunakan Oficial Jadi pemerintah yang hitung Tinggal tunggu tagian Iya Tentu kita akan Membutuhkan tenaga yang Luar biasa pajak Iya kan Tenaga ASN Iya Di perpajakan Di perpajak akan Jauh lebih banyak lagi Yang kita butuhkan Karena dia akan menghitung Wajib pajak yang banyak Perusahaan Orang pribadi Iya kan Kelemahannya antara lain Tapi juga tidak menutup kemungkinan Untuk tetap terjadi kolusi Kerjasama Tetap ya Iya Karena begini Pemerintah yang hitung nih Saya Petugas pajak nih Oke Mas Iman Wajib pajak Iya kan Saya datang nih Mas Iman Mas Iman Kita hitung ya Pajaknya ya Kalau yang benar nih 10 miliar Mas Iman ya Gimana nih Oke Paham kan Iya iya Tetap aja ada kelemahan Sistem Kelemahannya adalah Di pelaksana Oke Di sumber daya manusianya Jadi Watak kita ini Moral kita ini Yang bermasalah Sebenarnya Sistem Setiap Tahun itu Ada kemajuan Ada perbaikan Tetapi Moral kita yang Yang memang harus Dibenarkan Luar biasa Moral ya Benar-benar Dan saya juga tadi Kepikiran Kalau Pembayaran pajak ini Langsung dilakukan oleh Pemerintah Dihitung oleh pemerintah Dihitung oleh pemerintah Maka tadi Akan menyebabkan Kebutuhan Tenaga SN Yang cukup banyak Tapi di mata masyarakat Ya Kami gak mau tahu ya Kami gak mau tahu Maksudnya Terserah Dari bagian pajak Mereka merasa Kesulitan Atau bagaimana Toh Tunjangan yang ditawarkan Kepada Para ASN pajak Ini juga tinggi Bajar mereka harus Memberikan layanan terbaik Untuk kita Seperti itu bagaimana Pak? Ya Jadi betul Saya berpikir Kadang-kadang ngobrol Dengan mahasiswa kita Sebenarnya Kalau dilihat Dari penghasilan Sudah sangat memadai Apalagi dibandingkan Dengan ASN Yang bekerja di bidang lain Tentu Pak Apalagi sekarang Sudah terbuka loh Pak Itu nominalnya Mereka itu Luar biasa Ya kan Kembali lagi Masalah moral itu Ya kan Jadi Gak ada seperti Minum air asin ini Ya kan Semakin diminum Semakin haus Ya Oke Jadi itulah Apa namanya Daya tarik Duniawi tadi itu Kurang apalagi itu Gaji Dapat Tunjangan Dapat Tapi Melihat kesempatan ada Nah disitulah mereka Tergoda Oke Baik Kalau untuk Ini Pak Saya takut terlalu jauh Kesitu Jadi Mengusur masalah Kasus ini Begini Pak Kembali untuk Untuk kita Pak ya Terutama untuk Para kaum muda Fresh graduate Baik Yang dari Alumni RC Maupun dari Yang pekerja lainnya Yang sekarang Menyaksikan kita Yang disini Bagaimana Caranya Agar selaku Individu yang sudah Terkena wajib pajak Yang ditandai dengan Sudah adanya NPWP Pada individu tersebut Agar dia itu Dalam menjalani Proses kehidupan Dia di Indonesia ini Tidak Apa namanya Tidak merasa kesulitan Tidak merasa kesulitan Dengan adanya Tanggungan pajak Yang harus dia bayarkan Begitu Pak Kemudian Kalau menurut saya Juga Masalah edukasi Pak ya Edukasi yang Yang diterima oleh Masyarakat terkait Dengan bagaimana Cara membayar pajak Itu Menurut Menurut saya nih Pak Menurut saya kami harus Harus belajar Secara otodidak Begitu Pak Untung ada Youtube Kalau gak ada Youtube Bagaimana begitu Bagaimana menurut Pak Betul Jadi mungkin Sosialisasi itu Masih kurang Masih kurang Ke masyarakat umum Kalau ke mahasiswa kita Apalagi yang belajar pajak Jelas Tapi yang masyarakat umum Kan lebih banyak Betul Itu masalah Nah Dari sistem Pajak di negara kita ini Itu kan ada hak Dan ada kewajiban Iya Kan ada hak Ada kewajiban Misalnya kewajibannya Kewajiban pertama Kalau sudah memenuhi saran Dia harus mendaftarkan diri Terus untuk dapat NPWP Kalau sekarang NPWP Berlaku Nik kita itu sendiri Mula tahun ini 2023 Oke Kalau sudah terdaftar Sebagai wajib pajak Terus kita ada memiliki Objek pajak Bergantung jenisnya Apa pajak penghasilan Apa pajak Bumi dan bangunan Apa PPN Dan lain-lain Kalau sudah memiliki Objek pajak Berarti kita Tadi yang statusnya Subjek pajak Pihak yang akan dikenakan pajak Akan menjadi wajib pajak Oke Jadi kita harus menghitung sendiri Kalau kita yang melakukan Pembayar Pembayar Oke Hitung sendiri pajaknya berapa Sudah tentukan tariknya sekian Sudah dihitung Silahkan bayar Bayar ke bank Iya Terus Kalau sudah bayar Silahkan lapor Ke kantor pajak Kantor pajak itu Sebenarnya gak ada hubungan Sama uang Gak ada hubungan Mereka berhubungannya Dengan laporannya Biar dengan laporan saja Oke Jadi uang itu Sudah kita Storkan di bank Tinggal lapor Ya cuman Itu tadi Laporan ini kan harus mereka periksa Iya betul Kalau mereka temukan Ditemukan ada indikasi Yang kurang pas Ya Inilah yang mereka gunakan Kesempatan itu Disitulah moral Moral Bertindak Nah jadi kembali ke Wajib pajak baru bagaimana Wajib pajak baru Iya Jadi kalau kita Penghasilan kita Setahun itu 400 juta Iya Bayar pajak 500 Gak bayar pajak Nah kalau 600 Nah yang 100 nya itu Kena pajak Bukan 100 juta Pajaknya ya Yang 100 nya itu Yang kena pajak Kalau 600 Ini yang baru Kalau 600 Yang 100 nya kena pajak Bukan nominal 600 nya Pak ya Jadi 100 100 jutanya yang kena pajak 3x kentari 5% Oke Cukup terbantu sebenarnya Dengan HPP Undang-undang yang terbaru Kalau OMKM yang lain itu Berbentuk badan Berbentuk perusahaan Dia mendapat Potongan Pajak 50% Jadi perusahaan yang Omsetnya sampai dengan 50 miliar Ya Sebagian penghasilnya itu Kena pajak Hanya 50% dari tarif umum Tarif umum 22% Jadi cuma 11% Dia kena 11% dari total omset Pak ya Laba Dari Laba Dari Laba Dari Laba Kalau perusahaan kecil Yang omsetnya Sampai dengan 4,8 miliar Itu setengah persen malah Dari omset Setengah persen Kalau dia orang pribadi Setengah persen dari omset Dari omset Misalnya gini Mas Iman Satu bulan Omsetnya 100 juta Oke Oke Nah dia kena Setengah persen dari 100 juta itu 100 juta Bayar berapa tuh Setengah persennya 500 ribu ya 500 ribu Satu bulan itu 500 ribu dia bayar Dari omset 100 juta itu Oke Oke Bahkan Kalau dia orang pribadi Tidak berbentuk badan ya Belum bentuk PT, CP Kayak saya lagi gitu Pak ya Pribadi Pribadi Oh punya Wajib punya usaha Orang pribadi Menjalankan usaha Punya toko Punya bengkel Oke Omset Mas Iman Masih di bawah 500 juta Iya Tidak kena pacar Mestinya kalau di itu aja Ditaati Ya sudah Sudah wajar ya Sudah tidak memberatkan Istilahnya Iya betul Betul Tapi ya ini Keinginan Kalau melaksanakan Kewajiban itu Kecil Betul Ya kan Padahal laba ingin tinggi Betul Ditambah dengan Keinginan pejabat juga Mendapatkan kesempatan Iya Nah disitu Sudah terjadi kolusi Oke Jadi yang sebenarnya Memberatkan ya Pengusaha itu sendiri ya Kita sendiri ya Pak ya Sama seperti ibadah ini Pak ya Kalau kita sering Meninggalkan ibadah Tentu nanti Pada saatnya kita sadar Mau mengkodoknya juga capek Jadi mengkodok pajak juga ya Akan mikir-mikir Nominal yang sudah terkalkulasi Begitu Jadi pajak itu ya Kalau sedikit Udah menjadi kebiasaan Mengurangi Apa namanya Perhitungan kita Rekayasa Bukan hidupnya pasti bertambah Betul Ibaratnya orang copet ini Polisi lewat depan rumahnya Udah Jangan-jangan nyari saya Akhir-khirnya begitu Seumur-umur itu Iya betul Kalau dia Udah kena Sama pejabat pajak Akan ketergantungan seterusnya Itu yang berbahaya Itu yang berbahaya Iya Dan akhirnya Dia juga yang akhirnya Memberikan kesempatan Betul 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 Waspadalah Waspadalah Ada kesempatan Ada kemauan Jadi itu barang Oke Terkait dengan HPP tadi Pak Ada gak pengaruhnya Terhadap kita secara individu Yang tidak punya usaha Ada Ada ya Dalam HPP itu Banyak perubahan-perubahan baru ya Ya Kalau di KUP-nya Ketentuan umum Tata cara perpajakan Sekarang NPWP Menggunakan nomor indok Kependudukan Oh Ya sekarang ini Terus Denda Ya Turun Ya Misalnya Kalau dulu 2% Kalau terlambat bayar pajak Kena denda 1 bulan itu 2% Sekarang ini berdasarkan tarik bunga yang ditentukan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan yang lebih rendah sedikit Terus PPH Nah kalau PPH Pajak penghasilan kita orang pribadi Ya Itu tadi Orang pribadi Kalau dulu penghasilan sampai dengan 50 juta 2% Nah sekarang sampai dengan 60 juta Sampai dengan 60 juta 60 juta itu 5% Kena tarik Tapi ada juga Untuk yang punya penghasilan di atas 5 miliar Kalau dulu kan 30% Sekarang 35% Oke Penghasilan tinggi itu kena Kena beban yang lebih berat Terus ada lagi Ini penghasilan tinggi dikenakan pajak lebih berat Menjadi Menjadi apa namanya Tantangan sendiri bagi youtuber-youtuber kaya Wah itu iya Ya semuanya lah Orang mungkin akan menjadi beban juga nih Yang berpikir negatif akan mencari Tanpa keinginan untuk mencari celah itu Semakin kuat Betul Betul Tapi Di mata masyarakat itu melahirkan rasa keadilan sih pak Menurut saya Saya selaku mewakili di level masyarakat ini Dengan Dengan berkurangnya Saya juga Oh iya Dengan berkurangnya nominal Nominal presentasi Dari wajib pajak tadi Mengurangi beban kita selaku masyarakat Ya 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 jadi mas Iman Ya itu kita geris bawah itu Sekarang ini Kalau kita melakukan usaha Omset sampai dengan 500 juta ya Tidak kena pajak Kalau ada yang nakun-nakuti Mohon maaf Kalau ada yang nakun-nakuti ya Mau ngajak kerjasama Biar saya yang Yang ngatur Pajaknya di kantor saya misalnya Jangan mau Jangan mau Yang hasilan sampai dengan 500 juta Tidak bayar pajak Untuk orang pribadi Oke baik Tolong didengar dan dicatat betul-betul nih Para pemirsa Bagi yang sedang punya usaha Karena mahasiswa kita Sebagian punya usaha Betul Iya betul Jadi teman-teman juga Yang punya usaha nih ingat nih HPP yang baru ya pak ya Dengan penghasilan Atau omset Sampai dengan 500 juta Tidak dikenakan pajak Jadi hati-hati dengan penipuan-penipuan Betul kalau ada ya Oke baik Kemudian pak bagaimana dengan para petani pak Di desa-desa Tentunya para petani ini kan punya usaha mandiri juga Nah kemudian Tadi seperti yang bapak sampaikan Di sebelum ini Bahwa untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak itu Kita sendirilah yang harus datang ke kantor pajak Untuk mendaftarkan diri kita Nah beberapa Termasuk yang ada di desa saya Di pedalaman Kalimantan sana Karena tidak banyak berurusan dengan pemerintah Dan kependudukan yang memerlukan NPWP Jadi sebagian dari mereka itu tidak memiliki NPWP sehingga tidak mungkin tidak terdaftar sebagai wajib pajak Nah yang seperti ini bagaimana perhatian pemerintah Dan untuk mereka yang para petani Petani sawit, karet, teh, cengkeh dan lain-lain Nah bagaimana membantu mereka Sehingga mereka tidak mengeluarkan uang lagi Untuk meng-hire jasa-jasa penghitung pajak Begitu bagaimana Pak Oke Betul itu realita ya Iya betul Masyarakat kita di perdesaan Jadi begini Untuk masyarakat seluruh rakyat Indonesia Itu adalah subjek pajak Subjek itu pihak yang akan dikenakan Akan Iya betul Mereka itu akan dikenakan pajak Kalau memiliki objek pajak Kalau tidak memiliki objek pajak Mereka bukan wajib pajak Sehingga mereka tidak diwajibkan Untuk mendaftarkan diri Sebagai wajib pajak Oh Tidak Karena mengapa? Karena objek pajaknya tidak ada kan Jadi bukan seperti KTP Pak ya Wajib terdaftar Tidak Oke Nah karena sekarang berlaku Nomor induk KTP Sebagai nomor pokok wajib pajak Oke Otomatis mereka sudah terdaftar Sebagai wajib pajak Tetapi tidak ada kewajiban Untuk melakukan laporan pajak Mulai dari perhitungan pajak dan laporan pajak Karena mereka tidak memiliki objek Objek pajak Jadi tenang saja dulu Tenang saja dulu ya Tidak apa-apa Tapi penghasilan mereka di desa Tidak bisa dianggap kecil loh Pak Iya Mereka walaupun hanya berkebun Berkebun karet Nah karena Jauh dari jangkauan pemerintah Itu kebun karetnya bisa berhektare-hektare Untuk masyarakat kita Alhamdulillah yang sukses dengan usaha perkebunannya ya Supaya mereka tidak terjerat sih Pak Kalau mereka sudah punya usaha Nah itu mereka memang sebaiknya Mendaftarkan diri Ke kantor pelayanan pajak di kabupaten Mungkin ya ada Sebagai wajib pajak Nah nanti akan dihitung Apakah penghasilan mereka itu Sudah melewati batas penghasilan yang tidak kena pajak Oke Misalnya kalau usahanya tadi Tadi 500 juta kan Iya betul Satu tahun Kalau masih dibawa Masih kan masih aman Kalau sudah main miliar nih Nah itu berarti mereka sudah Sebagai wajib pajak Oke Jadi mereka menghitung sendiri Apa namanya Berapa besar pajak yang harus mereka bayar Dan lapor sendiri Oke baik Dan ada bantuan secara gratis Tidak Pak dari kantor pajak itu Kalau mereka yang awam seperti ini Datang ke kantor pajak Melaporkan Terkait dengan harta kekayaan mereka Dan penghasilan mereka Begitu Dari kantor pajak Biasanya menyediakan tidak jasa Layanan Untuk membantu masyarakat-masyarakat Seperti ini secara gratis Begitu Satu sekali itu Masyarakat kita perlu informasi Setiap kantor pelayanan pajak Ada bagian penyuluhan pajak Oke Nah bagian penyuluhan inilah Punya kewajiban Untuk menyuluh Menerangi masyarakat kita Tentang kewajiban perpajakan Oke Mungkin Memang harus banyak kerjasama ya Antara kantor pelayanan pajak Dengan pemerintah setempat Betul Ya kan Ya diundang lah Bagian penyuluhan Diundang apa ke Kelurahan Atau kecamatan Ya Untuk memberikan penjelasan-penjelasan Khusus misalnya Khusus pengusaha Iya betul Daripada datang sendiri Nanti terjadi Godaan Betul Ya kan Lebih baik kolektif Sama-sama Jadi bisa diawasi Saling mengawasi Ya kan Nah bagian penyuluhan ini ada Setiap kantor pelayanan pajak Pasti ada Pak ya Ada bagian penyuluhan Oke pasti ada Jadi Bagi Bapak Ibu Selaku kepala daerah Di daerahnya masing-masing ya Mulai dari kepala desa Camat Kemudian Bupati Silahkan untuk bekerjasama Dengan Kantor pelayanan pajak Yang ada di daerahnya masing-masing Oke baik Baik Pak Soirman Bener-bener sangat menarik ini Terkait Pembahasan masalah pajak Saya Saya selaku orang yang awam Tentang ilmu pajak Akhirnya sekarang tercerahkan Dan Merasa bahwa Waktu ini terlalu sempit Untuk kita membahas pajak ya Tapi Mohon maaf Pak Soirman Waktu kita sudah habis Nah mungkin di lain waktu Kita akan lanjutkan kembali Untuk membahas tentang pajak Mungkin di dalam Apa segmen yang lain Insya Allah Oke baik Ada statement closing dari Pak Soirman Yang ingin disampaikan kepada masyarakat Ya Mas Soirman terima kasih Kita sempat ngobrol tentang pajak Oke Walaupun sedikit moda-moda berempat Amin Untuk masyarakat umum Ya Jangan takut dengan pajak Jangan takut dengan pajak Jangan takut dengan pajak Kalau kita laksanakan Sesuai dengan aturan yang berlaku Kita tidak akan kena Dampak negatif pajak Oke Waspadalah Waspadalah Oke baik Terima kasih para pemirsa sekalian Alhamdulillah kita hari ini Telah banyak belajar Tentang pajak Mulai dari dampaknya Kemudian Apa namanya Definisi dari pajak itu sendiri Kemudian Layanan-layanan Yang perlu teman-teman ketahui juga Tadi sudah dibeberkan oleh Pak Soirman Ya bahwa Ada layanan penyuluhan Di kantor pajak setempat Yang bisa dimanfaatkan Untuk memberikan edukasi Kepada orang-orang Yang kita sayangi Di tempat tinggal kita Baiklah teman-teman semuanya Sampai berjumpa kembali di podcast berikutnya Saya Iman Dewi Al Munadar Selaku host podcast CRC Mohon izin undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Soirman Sama-sama